P.C. Ebene, Saudara-saudari, terkasih semoga Tuhan memberi kita semua damai dan kebaikan. Bersama saya, Saudara Robertus Alun Surianto, UFM, dalam program Lesapi, Renungan Sabda Allah, memberi inspirasi. Mari kita membahas dari Injil Yonah pasal 14, 23-29, saya ambil 9-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak sebetulnya diberikan oleh dulunya kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak sedikit orang sekarang ini sedang mengalami kegelisahan dan kegentaran. Kelebih, di tengah pandemi yang belum berakhir, dan masih ada perang. Saya barusan membuka medsos, membuka televisi, dan banyak saudara kita yang tinggal dalam kegelapan dan dalam ketakutan serta kegentaran di bawah tanah. Karena apapun mereka di atas, dibomba diri. Sampai kapan mereka mengalami seperti itu? Dan kita kalau berkata tentang jangan gelisah, jangan takut, rasanya tidak akan masuk pada hati mereka, telinga mereka, perasaan mereka di tengah-tengah kegelisahan seperti itu. Susah untuk berkumpul seperti itu. Nah, kita sekalian, boleh bersyukur karena kita ternyata tinggal di tempat yang ada damai sejahtera. Dan sejahtera-damai sejahtera Tuhan kita rasakan di mana-mana. Kita mengalami kebaikan dan perbaikan dalam hidup kita. Dan pada hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Di hari-hari, kita sekalian menentikan kedatangan Ruhu Kudus. Tidak lama lagi, setelah nanti maka yang akan datang, kita merayakan pesta kenaikan Tuhan. Dan sebaiknya dikasih Tuhan, sedang pada hari ini, sangat melukukkan kita sekalian. Yesus menegaskan kepada para muridnya demikian, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti firman. Dan orang yang menuruti firman Tuhan, akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Itu dari Yesus kepada kita sekalian, dengan Yusufnya Ruhu Kudus yang akan kita persiapkan pada saat kita mengantikan kedatangan Ruhu Kudus dalam merupanya kita. Ini jelas pada hari-hari ini, kita mengalami semuanya gitu. Dari sejahtera, Tuhan janjikan, Tuhan impahkan pada kita semuanya. Meskipun di sana-sini, ada banyak peristiwa yang bagi kita sekalian, kita satukan kekuatan kita, keprihatinan kita untuk mereka yang masih dalam kegelapan, dalam ketakutan dan kecemasan. Meskipun pas karcahaya Tuhan, semestinya dirasakan dan membahari hidup mereka juga. Kita masih prihatin sekarang ini dengan kekurangan yang masih terjadi. Karena itu, kita yang hidup di tempat yang berbeda dengan damai sejahtera, kita berdoa. Kita support mereka yang ada di tempat-tempat yang masih dalam kegelapan, dalam ketakutan dan kecemasan. Agar damai sejahtera Tuhan sungguh-sungguh bisa dirasakan oleh saudara-saudara di kita. Kami Tumar Dewa, kita mohon pada Tuhan rahmat itu. Dan kita semua adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk kebagi rahmat, damai sejahtera Tuhan. Pace Ebene, damai sejahtera Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan berkati.